Mengapa kita mendapatkan booster? Jadi saat seseorang divaksinasi, antibody-nya akan naik dengan cepat. Di gambar ini di garis yang warna merah. Jadi begitu divaksin di sini, antibody-nya naik ke atas. Tapi seiring dengan berjalan-jalan waktu, kadar antibody-nya akan turun. Akan turun, akan turun. Sampai satu titik dia di bawah garis yang putus-putus ini. Nah, saat antibody-nya sudah di bawah titik tertentu, biasanya antibody-nya itu tidak cukup untuk mencegah supaya tidak terjadi infeksi COVID-19. Nah, pada titik ini sangat diperlukan pemberian booster. Jadi antibody-nya akan naik lagi ke atas. Tapi yang kita perlu ketahui, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa vaksin itu ada dua efek. Satu, untuk mencegah infeksi. Yang kedua adalah untuk mencegah keparahan penyakit. Nah, yang efektifitasnya turun itu adalah kemampuan vaksin dalam mencegah infeksi. Jadi, untuk mencegah seseorang terkana COVID-19. Tapi, kemampuan vaksin dalam mencegah seseorang terkena COVID-19 dirajat berat, itu akan selalu efektif. Walaupun sudah lebih dari enam bulan atau berapa tahun sekalipun, itu akan tetap efektif. Jadi, vaksin akan selalu efektif dalam menurunkan keparahan penyakit. Namun, kemampuan vaksin dalam mencegah infeksi menurun seiring dengan waktu. Nah, pemberian booster ini harus disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing negara. Karena pada prinsipnya, tidak ada seorang pun yang benar-benar aman dari COVID-19 sampai semua orang aman dari COVID-19. Jadi, pada negara-negara dengan cakupan vaksinasi COVID-19 yang rendah, daripada vaksinnya diberikan untuk booster, untuk negara-negara tersebut, biasanya vaksinnya lebih diprioritaskan untuk memenuhi dosis pertama dan dosis kedua. Untungnya di Indonesia saat ini, dosis pertama dan dosis kedua sudah mulai cukup tinggi. Oleh karena itu, kita bisa mulai memberikan booster untuk pasien-pasien yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap sebelumnya. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan belakangan ini. Jadi, ada istilahnya booster heterolog dan booster homolog. Apa bedanya? Booster heterolog itu berarti vaksin booster yang diberikan pada pasien ini berbeda dengan vaksin dua dosis pertama yang didapat. Contohnya, misalnya dua dosis pertama dia dapat Sinovac, dosis ketiga dapat AstraZeneca. Nah, ini disebutnya vaksin heterolog. Nah, kalau vaksin homolog, itu adalah vaksin boosternya diberikan jenis yang sama dengan vaksin sebelumnya. Jadi, contohnya misalnya dua dosis pertama dia dapat Sinovac, nah, boosternya dapat Sinovac lagi. Ini namanya booster homolog. Nah, ternyata pemberian booster secara heterolog ini diketahui lebih baik. Jadi, dia awalnya diketemukan secara tidak sengaja pada negara-negara yang menarik peradaan vaksin AstraZeneca. Jadi, di Eropa waktu tahun lalu ada beberapa negara seperti Denmark dan Sweden, dia sempat menarik vaksin AstraZeneca karena ada resiko pembekuan darah. Nah, oleh karena itu pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin AstraZeneca dosis pertama, dosis keduanya tidak dapat diberikan AstraZeneca lagi. Jadi, mereka memberikan Pfizer atau Moderna. Nah, ternyata pada pasien-pasien yang mendapatkan jenis vaksin berbeda tersebut, secara tidak sengaja diketahui bahwa ternyata imunitasnya jauh lebih baik. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa booster heterolog dengan vaksin jenis berbeda ini melatih komponen yang berbeda dari sistem imun sehingga meningkatkan efektivitas vaksin. Hingga saat ini, untungnya di Indonesia kita menganut sistem booster yang heterolog. Kalau di Indonesia, aturan dari Kementerian Kesehatan adalah jika vaksin pertama dan keduanya menggunakan AstraZeneca, untuk boosternya bisa menggunakan Moderna atau Pfizer. Jika dosis pertama dan dosis keduanya menggunakan Sinovac, untuk boosternya bisa menggunakan Pfizer atau AstraZeneca. Sebenarnya kombinasi ini tergantung kebijakan dari masing-masing negara. Terima kasih telah menonton!